selamat menikmati 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 merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau gue karakternya menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 jadi mungkin menikmati 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 berdua perbedaan perbedaan menikmati 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 yang seorang yang seirama itu mungkin sisi positifnya karena memang kita sama artis egonya besar jujur aja karena gue artis artis tapi ketika memang masuk ke dalam dunia menikmati itu ya jujur sedikit banyak ada yang kita bawa juga ego kita masing-masing besar ego kita walaupun mungkin gue lebih superior tapi sebagai wanita juga jauh lebih seni jauh lebih superior dibandingkan tipikal wanita yang lain yang memang bukan artis bukan seniman atau memang gak terlalu mengkhususkan dirinya di seni gitu ya karena memang udah pasti berbeda ketika berbicara dengan artis-artis itu udah pasti berbeda masing-masing punya pakem-pakem sendiri masing-masing punya prinsip sendiri prinsipnya itu kalau kita memang udah gitu ya di umuran-umuran kita inilah jauh ini kan memang kita sudah sudah mencapai tahap kematangan gitu ya itu akan akan lebih kematangan udah pasti gitu ya udah pasti lah gitu kematangan itu ada sih lumayan lama ya mungkin dari dari sisi pola pikir pola pikir maksudnya di dalam dalam apa ya dalam artnya ini sendiri ya udah udah pernah aja oh udah pernah gitu kan ah gue udah tau gitu kan tapi kayak sebenernya oh iya karena kita udah cinduan aja jadi kayak gue udah tau nih yang ini gue udah tau nih jadi kayak karena ngerasa udah tau kadang-kadang kan orang lebih kayak gitu lebih enggak kan gak karena udah tau tuh mungkin itu kali iya udah udah bisa memilah udah bisa memilah dan kalo tau juga kalo udah ngobrol kalo udah ngobrol seni ini kan sebetulnya memang sangat obyektif gitu ya seni yang ketika dijadiin alter ego itu kan sangat sangat subyektif gitu sorry sangat subyektif gitu dalam artian ya kayak istilahnya kayak misalnya lu punya fate sendiri aja lah gitu iya gak sih kayak gitu kan beda-beda ya mungkin ya disitu sih alter ego masing-masingnya ego ego setiap ego setiap dari kayak kalo misalnya ngobrol dalam artian rumah tangga gue ya lebih ego gue besar ya besar gitu tapi ya kita harus di mana di tengahnya gitu kan seperti itu itu salah satu yang pengen gue tanyain sih karena lu kan ibaratnya di satu arah yang sama gitu di seni nah di satu arah yang sama di dalam dalam bisnis keluarga yang sama juga halo 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 eh by the way lu dapet salam tuh dari gini gue halo salam balik lu masih inget gak halo halo pasti anak lu udah pada gede ya anak gue apa anak gue 2 1 udah 2 udah 7 eh 6 tahun udah mau udah sekolah gak? udah udah tk yang satu lagi kayaknya seumuran anak lu wah siapa anda kan? nonton ponsel bareng lu hehehe hehehe rasanya punya anak gimana rasanya punya anak? saya punya anak punya boneka hehehe 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 itu yang mau terbayang sih punya Tama Goji punya Tama Goji hehehe hehehe gue punya Tama Goji aku Tama Goji makanya minum main happy ini seru sih yang pasti seru banget gitu karena memang apa ya ya gak ada yang tau gitu ya rasanya ketika memang jadi tua gitu hehehe hehehe walaupun temen banyak yang udah menikah punya anak gitu kan ya kayak lu mungkin lu lebih duluan tapi kan gua gak bakal tau rasanya juga hehehe berarti ini hasil 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 karya lu berdua nih kolaborasi lu nih hehehe yang berhasil hehehe 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 Ki lu pertama kali lu lu liat anak lu udah lahir nih lu perasaan lu gimana? lu ngeliat nih anak lu apa yang lu rasain nih saat itu? gue rasanya gue langsung mikir ketika bokap gua masih ada nah gua mungkin mikirnya kesitu jadi oh ini jadi yang dirasain bokap gua saat gua lahir tuh kayak gini mungkin lebih baik sih gua mikirnya jadi apapun yang gua jadi apapun yang sekarang gua lakuin sekarang gua selalu teringat mending bokap gua gitu jadi ketika bokap gua bilang lu gak bakal tau rasanya jadi orang tua ketika lu jadi orang tua itu dia sih pasti satu nah terus yang kedua ya lu gak tau rasanya jadi bapak ketika belum punya anak gitu ya mungkin ini juga yang gua rasain gitu iya kalo kalo bilang luar biasa sih sangat luar biasa ya gitu ya syukur alhamdulillah gitu kalau gua jadi kalo gua pas punya anak itu berpikiran gini oh ternyata semua apa yang dilakukan sama bokap gua yang ngelarang-ngelarang gua itu sebenernya tujuannya baik iya iya bener yang dulu gua pikir ini apaan sih gua dilarang-larang kayak gini 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 ternyata pas punya anak tuh emang bener gitu lu juga bakalan ngelarang anak lu buat iya kan sama ya kan sama sih ketika itu yaudah gitu namanya ya kalo gua cuma mikir ya namanya pagi gitu ya kerja capek yaudahlah ya capek lu capek gitu secapek-capeknya lu tidur besok pagi juga udah gak capek kok soalnya gitu yang penting kan gimana ngeliat ya anggota keluarga gua semuanya nyaman aja gitu intinya kan gitu ya ya malah jadi ngobrol aja jadi jauh lebih dalem nih coba apa-apa eh lu berdua tuh maksudnya bisa kenikah gitu lu kepikiran dari mana sih? kepikiran ini kepikirannya ketika hujan-hujan dari jaman dulu gua deket gitu ya sama dia tapi gua deket ya lebih dulu sebagai temen lah gitu temen ya mungkin memang paling sayang tapi memang sebagai temen gitu jadi ketika memang waktunya tepat pada saat itu dan gua rasa gak ada halangan jadi gua gak perlu mikir dua kali tiga kali gitu ya setelah keartian sebulan ketemu saya ketemu gua harus menikah gitu yaudah deh mungkin ya yang digilang sama orang-orang tua kita jaman dulu ya kalo memang udah jodoh ya begitu gitu ya akhirnya ya pasain juga gitu sekarang mungkin dulu nyak ya sama siapa gua sama siapa gitu ya tapi ketika memang sudah saatnya saatnya semesta memang boleh bicara gitu ya yaudah kejadian lah iya ya kan kita kita sama-sama ya kita jalan bareng dalam artian ya pacarnya sama siapa ya gua juga fokus sama siapa gitu tapi gak ada yang tau gitu jadi barengnya punya anak kalo lu masing-masing nih dari Pia sama lu apa yang lu liat sih dari maksudnya kelebihan misalnya kelebihan seorang Pia gitu yang lu liat kein hotel gak apa-apa gua agak tertarik gitu gua agak tertarik eh lu masih masih miara itu udang udang eh papan sih dulu di rumah nyokap lu udang ya udang yang di aquarium oh nyokap nyokap gua udah pindah jadi dia sudah di rumah ya 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 mungkin ya ibu dia sih ya apa ya banyak sih cuel gitu ya yang pasti yang pasti ya gak ada dari kita yang sempurna gitu ya masing-masing kayaknya tugas sih melengkapi lah gitu melengkapi mengingatkan ajalah tapi kalo bicara kelebihan banyak lah sih banyak banget yang gua liat lebih dari dia gitu ya tapi gua gak tau sih dia ngeliat gua dari apa lebih lebih kekasian ya Pia lu ngeliat gitu lu ngeliat seorang Rikia Nuardi dari apa ya Pia apa ya apa ya gua gak pernah milih-milih maksudnya dalam konteks mungkin gua lebih berani sih cuel lebih 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 laki lah mungkin ya 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 eh kalo buat mimpi untuk ditonking lu punya gak sih satu impian buat ditonking nextnya itu mau kayak apa gitu eh kita sih gak muluk-muluk ya Cule dalam artian kalo gua sih pengennya gitu gua pengennya produk gua ini bisa dipake worldwide lah gitu kita yang menjajaknya ke tahap sana gitu eh dan bisa dipake sama nih nanti penerus-penerus kita udah punya yang enak mimpiku sih sebetulnya satu eh gimana istilahnya gitu loh generasi 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 kita gitu ya gue dia lo gitu ya kita punya banyak regenerasi nih Cule tapi alangkah senengnya gitu ya alangkah pride-nya gitu ketika memang dari produk yang dari hasil keringat dari banyak kita gitu ya pemikiran gitu ya pemikiran kita dan lain-lain itu bisa dipake ke generasi selanjutnya gimana udah pernah pake ditonking belum karena gua kan gak karena gua kan gak gak sering pake spray gua gak sering pake spray kan tapi baru-baru baru-baru mulai aja nih mau karena karena kalo mau mural di jalan tuh lama pake chat ya gua pengen belajar cepet-cepet gitu pake spray kan oh iya satu kalo satu pertanyaan gua gini kalo satu pertanyaan gua kalo spray kan itu kan kebanyakan bau iya kan gua pernah denger ada spray kan katanya yang gak bau sama kalo gak ada wangi-wangi kayak candy wangi bunga gitu bener gak sih? bener 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 ah bisa kok kelakuin dan kita sudah mengarah kesana kok karena kayak ya itu mereka punya basic yang memang gimana ya karena mungkin gini Joel bau karena namanya thinner biar lu samarkan baunya gimana tetep akan berbau gitu ya yang wangi-wangi kayak gitu jadinya kayak permenar jadi pulpen narkoba jaman dulu Joel iya pulpen wangi-wangi tapi tetep maksudnya ada kandungan yang istilahnya yang memang thinnernya ini biarpun wangi gitu ketika pas lu hirup terus ya lu pasti bakalan pusing gitu kenapa gitu memang harus pakai masker gitu ya tapi memang kalo untuk masalah wangi karena satu Indonesia mungkin jauh lebih santai satu mereka yang banyak pake wangi-wangi itu kebanyakan lebih di luar ya karena kalo lu mungkin kalo lu di Eropa lu masak jengkel bisa di demo satu kelurahan nebau kan gitu Mereka itu mengendari protes-protes seperti itu lebih dalam artian kultur dan demografisnya sih lebih jauh berbeda tapi kalo untuk ngomongin Mbak Tau ya di Tongking berbau-jauh semprot gitu tapi mungkin bisa gue bilang gak setajam dengan produk-produk lainnya gitu sudah jauh lebih di-prest gitu ya Kalau seandainya pengen Pengen wangi kopi Bajawa Pun bisa kok Nanti Bisa Seru tuh kayaknya Karena Mungkin kalau gue awam ya Bermain spray can Cuman beberapa kali aja gue pernah nyoba Bikin mural di jalan Pake spray can full Dan gue gak tau lu yang udah 10-20 tahun Berkarya pake spray can Pernapasan lu gimana sih Menghirup Itu dan juga Serius lu Meski baru-baru Iya itu Satu gitu ya penanggulangan Tapi memang Gue juga ada yang lucu sih Waktu itu jaman dulu itu Waktu awal kita masih kuliah Itu masih Masih pake yang standar Material-material Dan jaman dulu itu Belum masuk Namanya masker Masker yang proper Memang untuk gravity Jadi paling gak ada Masker ini Jaman dulu itu masih yang Masker SR wear Sampai suatu saat tuh Gue ngerasa Tiap kali gue gambar Udah pasti pala gue tuh Sakit Pusing banget Itu dia Walaupun gue udah coba Pake masker itu Tapi ya mau gak mau Akhirnya gue coba Saat itu yang disini Masih jarang Jadi gue Coba cari Gitu ya Keluar Ada ternyata Masker yang memang khusus Untuk gambar Respirotarinya juga Memang jauh lebih bagus Itu dia sih Tapi tetep lah Kalau untuk masalah Kalau hanya cuman Buat ngelain dan lain-lain Mungkin masih bisa Kita juga Gak terlalu banyak Harik nafas Tapi Kalau udah dalam arti yang Blocking Atau mungkin gambarnya Gede-gede Gitu ya Asetnya banyak Gitu Cobain jul yang kecil Itu 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 buat ini Buat anak-anak sekolah Ini enak jul Kalau mas Misalnya lu pake buat Garis-garis lu Gitu ya Masuk kebetulan Sprekin itu Kalau gue bilang Kecuali memang gambar lu Besar-besar gitu ya Pemblocking Warna dasar gitu Ketika lu mix Dengan cat Juga sebetulnya Masih oke kan Buat feel Atau lu mau cari Yang lainnya Lebih santai Oke misalnya Gambar lu belakang Ada bulat-bulat gitu Oke gue pake sprekin Tinggal gue Titik-titikin gitu kan Tinggal gue ganti capsnya Tinggal tergantung Besar-kecilnya aja Nanti Bulat-bulatannya gitu Lebih dalam arti yang disitu sih Mix Mix medianya ya Pertanyaan gue gini Kita kan bisa Koleksi caps tuh Tuh kan ada Ada jenis-jenisnya Ada yang fat Ada yang apa Skinny Blablabla Itu sebenarnya Ada ininya gak sih Ada kayak Tandanya gak sih Kalau ini skinny Ini fat Karena gue Ketukar mulu tuh Kalau misalnya Gue mau pake Ada sih ya Mungkin lebih dalam artian Oke Oke ini Lebih dalam artian Gue memberikan Knowledge aja ya gitu Kalau untuk ditomping sendiri Kalau untuk ditomping sendiri itu Kita itu memang Semuanya sudah Kita ganti Dengan memang File systemnya itu Email ya Email dalam artian Kalau lu perhatiin yang lain-lain Itu kan pasti Kalau yang masih standar disini ya Iya Semua pasti Kalau ada selangnya gitu kan Iya Tapi kalau ini Sekarang semuanya memang Secara universal 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 Di negara-negara lain gitu ya Universalnya memang seperti ini Kenapa seperti ini gitu Karena Kalau sistemnya itu Memang jauh berbeda gitu Di dalam Di bawah Di bawah Di bawah Tempat capsnya ini Gitu ya Selangnya ini Itu memang ada File systemnya gitu Jadi memang secara universal Internasional gitu ya Internasional memang Gak ada yang pake selang Kecuali di Indonesia Iya Gitu Kecuali yang memang Cuma kita Yang Ada Yang file dari Jepang itu Ya memang cuma dipake Di Indonesia doang Sebetulnya Kalau yang lain itu memang Internasional memang Seperti ini Standartnya mereka Yang ada selangnya itu Disebutnya Female ya Male 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 Jadi Capsnya itu Lebih ke female Gitu kan Iya Kalau Ini Capsnya itu Yang Yang Sama Dengan 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 luar juga Gitu Capsnya pun Kalau kita ini memang Caps standartnya Di tahun sendiri Caps standartnya ini Bisa gue bilang Udah Udah mumpuni lah Kecil Keluarnya kecil Dan smooth Gitu ya Enak gitu Standartnya udah enak banget Tapi kalau untuk Yang lain lagi Kalau yang tadi lo tanyain Untuk masalah Gede kecilnya Gitu ya Atau enggaknya Kalau Kita bicara Di Di Melket Sini Mungkin lo bisa Ngeliat di bagian Belakangnya ini Dalam artian Lo ngeliat rongga Di bagian Lo ngeliat rongga Disini ada rongga Kecil ya Kalau Lubang Nah Rongga Rongga Di bagian Selang ini Ada Garis kecil Garis kecil Lo bisa lo liat Di bawah Ada Garis kecil Jadi Semakin kecil Garisnya itu Dia akan menjadi Lebih segini Kalau kita bicara Dengan gini Coaknya lah Istilahnya Iya Ini dia coaknya Gitu ya kan Fat Gitu Ini dia Fat banget gitu Asal fat Kalau Gitu dia tuh Jadi bisa keliatan Coaknya kan Iya Ini yang lebih Ini yang lebih Lebih Gede Sedikit Medium Gitu ya Tapi memang Dari nama juga Mungkin karena sekarang Internet kan Gampang Lebih dalam artian Penamaan Dan lain-lainnya Udah jauh Lebih gampang lah Kita cari Kauin Cara Harafiah Dasarnya Itu dari 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 lubang Ini nih Lubang selang Ini nih Semakin dia Coaknya Semakin gede Itu akan jauh Lebih besar Gitu Standarnya Seperti itu Ini sih gue baru Tahu Soalnya Gue kira Di tiap Di tiap Caps itu Makanya gue Rada bingung tuh Kalau Caps Suka gue Namain Suka gue Namain Gue tulis gitu Di Caps Fats Skinny Soalnya gue Kalau nyari Ini apa Caps Putih Putih Itu kan Beda Cukain Itu Suka Hilang Emang Itu Agak Ribet Tapi Paling Mungkin Yang paling Bisa diperhatikan Kalau dari Female Caps Itu Dari depannya Ujungnya Ketika Memang Kelihatan Gede Kecil Warna Depannya Merah Sudah Pasti Ujungnya Itu Lobang Itu Besar Oh gitu Kayak siap Nanti gue Pelajari Lagi Coba dong Pake Kekal Coba Enak Enak Gue 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 udah Pernah Gue baru Ini sih Kayak Dua kali Gue pernah Tiur Tiur Spreken Gue baru Dua kali Pernah Ya mungkin Belum terbiasa Kali gue Emang Lebih Praktis Karena Kalau Lo moral Pake Cet Itu Ribet Banget Persiapannya Sama Akhirnya Lo harus Bersihin Kuasnya Aduh Ribet Banget Persiapannya Paling Lama Karena Kalau Untuk Tool Sendiri Memang Bisa Dibilang Kalau Menurut Gue Tulus Yang Paling Menantang Dalam Keseni Yang Gambar Menurut Gue Masih Dispreken Memang Dicat Semprot Biar Gimana Itu Beda Beda Karena Kebetulan Lo Lebih Pake Bahkan Sampai Sekarang Masih Lebih Pake Kuas Memang Sepertinya Jauh Lebih Teknikal Lebih Harus Bisa Karena Biasa 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 Ngerti Gimana Mau Gak 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 Gimana Gue Mau Ngelayan Kecil Atau Kenapa Brecet Brecet Atau Apalah Gitu Memisah Karena Biasa Gak 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 Karena Memang Ada Beberapa Gak Ada Memang Ada Beberapa Orang Yang Born Tapi Itu Karena Biasa Gitu Pasti Semuanya Penyesuaian Pasti Tapi Kalau Jara Mau Yang Memang Sekedar Belajar Sekedar Belajar Dalam Arti Blocking Dan Lining Gitu Itu Gak Akan Lama Kalau Basis Memang Bisa Gambar Gitu Itu Hanya Penyesuaian Aja Hampir Berapa Kali Coba Lumayan Feel Udah Dapet Konex Udah Bakal Lebih Enak Karena Terakhir Gue Mural Tangan Jari Gue Keram Ini Juga Lo Keram Kalau Lo Banyak Pake Catsum Pro Justru Memang Bagian Otot Lo Ini Timbul Jadi Memang Semua Tantar Pelunjuk Dan Kompol Gitu Ya Yang Karena Kekuatan Ini Juga Tapi Memang Kalau Untuk Bicara Masalah Ini Cuman Masukan Aja Masukan Kenapa Kompol Karena Satu Lebih Spontan Lebih Praktis Durabiliti Warnanya Pun Juga Pasti Kalau Namanya Di Jalan Itu Lebih Lama Dan Pasti Yang Tadi Fia Dilang Lebih Bright Itu Pasti Gitu Udah Jauh Lebih Bright Yang Nggak Akan Didapet Memang Dari Cetembok Mungkin Cetembok Bisa Dibikin Bright Ketika Ada Coating Lagi Di Atasnya Tapi Kalau Ini Kan Udah Spaket Istilahnya Istilahnya Kalau Lo Ada Kerjaan Outdoor Pun Lebih Aman Lo Enggak Perlu Coating Lagi Oke Pakai Cetembok Bisa Memang Bener Bisa Gitu Tapi Kalau Untuk Kalau Pakai Cetemprot Dan Yang Sekarang Produk Yang Sekarang Ini Oke Lo Menyari Sifatnya Lebih Doff Gitu Memang Doff Gitu Matte Tapi Warnanya Bright Itu Dia Yang Agak Susah Didatang Emang Walaupun Jujur Gue Sendiripun Gue Suka Dengan Mixed Media Gitu Ya Gue Suka Media Karena Ada Memang Karakteristik Cetembok Yang Memang Gak Bisa Didapet Dari Dari Semprot Gitu Itu Dia Ada Ada Beberapa Ada Plus Minus Tapi Kalau Gue Bilang Memang Jauh Lebih Banyak Plus Memang Kalau Untuk Cetemprot Gitu Setiap Seniman Punya Tools Favorit Masing Masing Ya Benar Kalau Lo Lebih Minta Izin Apa Pandal Aja Kalau Bikin Tarya Di Jalan Kopi Sama Makan Enak Maksudnya 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 Daripada Minta Izin Mendingan Sekarang Iya Mungkin Kalau Gue Lebih Dalam Mungkin Dengan Dengan Makin Sini Kalau Gue Menyari Yang Jauh Lebih Santai Aja Ada Beberapa Yang Gak Pake Izin Ada Yang Beberapa Mau Ya Karena Satu Gambarnya Gambar Gue Ini Kan Terbilang Lebih Serius Gitu Ya Daripada Anak-anak Yang Gambarnya Ini Memang Beda-beda Gitu Yang Jauh Lebih Cepet Gitu Karena Kalau Gue Mikir Ya Gue Biar Gue Santai Biar Gue Bisa Gak Terburu-buru Waktu Gitu Ya Paling Gue Jadi Tau Diri Gue Cari Spotnya Yang Memang Ya Itu Salah satu Alasan Gue Nanya Lo Izin Apa Enggak Gue Menikmati Kita Kayak Nikmatin Banget Kalo Bikin Karya Kayak Menikmati Gitu Kan Sehingga Lo Butuh Waktu Untuk Itu Sedangkan Kalo Lo Gak Izin Kalo Gue Pribadi Gue Pernah Banyak Banget Masalah Gitu Kalo Gak Izin Kayak Didatengin Polisi Atau Warga Situ Gitu Gitu Jadi Kita Ada Ada Yang Izin Ada Yang Enggak Si Jol Tetep Sih Mungkin Sama Sama Saja Sih Mungkin Kasus Sih Dengan Lu Tadi Polisi Ada Ada Yang Keluarga Sekitar Ataupun Yang Dari Yang Punya Properti Itu Sendiri Keluar Tapi Tapi Mungkin Ada Kalau Gue Secara Pribadi Gue Enggak Enggak Bukannya Gue Menyamar Apakan Semua Seperti Gue Enggak Gitu Sekaling Gak Tapi Kalau Gue Pribadi Gue Mungkin Udah Enggak Ada Kebutuhan Adrenalin Yang Terlalu Bagaimana Kayak Jaman Dulu Dan Memang Dari Jaman Dulunya Gue Enggak Segitu Gitu Amat Juga Dengan Anak Anak Jaman Sekarang Lebih Berani Atau Lebih Ekspresif Gue Memang Dari Dulu Flat Flat Aja Begitu Gitu Aja Jadi Kayaknya Enggak Terlalu Bermasalah Karena Gue Pun Juga Jadi Tau Diri Mencari Spot Yang Kira Kira Nyaman Aja Buat Gue Kalo Ngomongin Adrenalin Seediktif Apa sih Adrenalin Lu Gambar Di Jalan Kalo Dulu Kayaknya Menyenangkan Banget Menyenangkan Karena Itu Satu Kalo Jaman Dulu Kita Turun Itu Rame 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 Dalam Artinya Masih Yang Tembok Tembok Kosong Yang Harus Di Pinggir Jalan Mungkin Fasenya Pada Saat Itu Seperti Itu Walaupun Sampai Sekarang Masih Banyak Juga Teman Teman Kita Memang Masih Dalam Di Dalam Dunia Yang Seperti Itu Banyak Itu Memang Ruksia Graffiti Memang Seperti Itu Kan Seperti Itu Adanya Tapi Kalo Untuk Ada yang Ngalin Sendiri Kayaknya Enggak Kayak Yang Tadi Gu Bilang Kayak Gue Klet Klet Aja Gitu Gue Gak Urusan Kayak Gitu Mungkin Gue Juga Gak Berani Berani Amat Orang Yang Santai Santai Gitu Kalau Gue Kan Kalo Ngeliat Karya Pia Gue Maksudnya Gue Bisa Ini Gue Bisa Membayangkan Pia Nyeritain Apa Dari Gambar Gambar Gue Bisa Ngebayangkan Karena Dia Termasuk Yang Ada Karakternya Kan Kalo Gambar Lu Nih Lu Kan Lebih Ke Ekspresif Lu Punya Arti Gak Misalnya Lu Membuat Karya Itu Lu Ada Artinya Gak Apa Apa Yang Ingin Lu Ceritakan Gak Di Gambar Lu Yang Seperti Itu Mungkin Si Enggak Jujur Jujuran Jujuran Gue Enggak Terlalu Mengambil Pusing Dengan Hal Itu Sih Dan Mungkin Oke Ada Yang Setuju Ada Yang Setuju Tapi Mungkin Kalau Gue Yaudah Gue Gue Aja Apa Yang Gue Taruh Di Sana Oke Memang Itu Ruang Publik Betul Memang Ruang Publik Bukan Ruang Gue Harusnya Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Bilang Harus Ada Sesuatu Yang Memberikan Sesuatu Untuk Publik Mungkin Seperti Itu Masalah Kalau Gue Sih Masa Bodo Angkat Aja Gitu Kalau Gue Sih Enggak Ini Enggak Enggak Terlalu Membiktirkan Soal Yang Di Publik Karena Mereka Bisa Ngertiin Masing Masing Kan Kalau Sudah Cukupan Gitu Ya Sudah Mempunyai Arti Sendiri Gitu Sebetulnya Mungkin Apa Yang Bisa Gue Share Ke Publik Itu Adalah Warna Warna Kali Kebetulnya Kalau Untuk Ngobrol Penilaian Balik Penilaian Publik Atau Arti Sebetulnya Mungkin Ketika Gue Gambar Yang Sesuatu Yang Kayak Zaman Sekarang Berbau Loss Kayak Gini Ya Mungkin Itu Gue Memberikan Arti Gitu Ya Karena Itu Sifatnya Universal Tapi Ketika Gue Gambar Yang Memang Gereka Gitu Pada Umumnya Style Gue Pada Umumnya Itu Sebetulnya Gak Ada Arti Apa Apa Sebetulnya Gak Ada Arti Yang Harus Orang Legibilitas Pun Makin Sini Makin Gue Kurangkan Oke Dadah Bye Nanti Nanti Dilanjut Lagi Bye 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 lu kalo nidurin anak gak berdua ya dia gak mau tidur sama gue itu masalahnya sama gue paling jadinya kalau gak main gitu kan tapi ya gitu balik-balik ke yang tadi kalo gue bilang, gak ya karena memang sebetulnya gue gak terlalu peduli dengan hal itu karena apa ya ya memang sejatinya graffiti ya se-egois itu sih kalo menurut gue ya ya sejatinya graffiti ya mungkin ini juga tetap ada yang pro, ada yang kontra gitu ya tapi belum artian ya kenapa bisa gue bilang waktu pas dipameran gue 2012 itu egocentris ya nama pameran gue egocentris karena rootsnya memang seperti itu gimana ya dipertanyakan orang ya tapi lebih dalam artian ya pelaku ini sendiri lebih ya memang sebetulnya seperti itu gitu se-egois itu mungkin mungkin kayak gitu ya enggak karena gue kira kalau lu emang membuat karya tidak tidak menceritakan penulisahan lu gitu misalnya lu membuat itu karena emang gue sukanya gambar kayak gini gitu tapi kalau gue liat gue jadi jadi kayak menebak gitu ini si graffiti maksudnya dikitnya kayak gimana ya dia maksudnya punya 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 hayalan yang ngejelimet begini gitu lu maksudnya dari karya lu itu kalau gue kalau gue ya berpikiran itu kan lahir dari apa yang lu lihat apa yang lu rasain gitu nah lu sendiri bikin karya itu apa karena hanya lu suka aja bentuknya seperti itu atau emang ada kayak hal lain gitu enggak tau ya kalau menurut gue ya makin kesini memang kalau gue perhatiin karya gue itu dalam artian di tembok itu ya memang lebih jauh enggak bisa ditebak juga gitu karena bermain dengan efek-efek yang apa yang gue suka gitu ya enggak ada pakem khusus ini gue juga enggak tau sih dalam artian pasanya sekarang lagi seperti itu gue enggak tau pak depannya akan jauh lebih anjur apa gimana karena jujur ya kalau dari gue sendiri ini dari pribadi gue gue itu sekarang ketika melihat karya karya atis lain gitu bukannya ini 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 enggak enggak ada maksud apa-apa gitu ya tapi dalam artian ini memang dari pandangan gue sendiri aja dari kesukaan gue dan selera gue ketika gue ngeliat sesuatu yang kasar gitu ya gue ngeliat sesuatu yang enggak beraturan gue ngeliat sesuatu yang memang enggak ada pakem disitu yang mungkin di banyak beberapa orang lebih dalam arti yang enggak ada arti gitu ya kalau gue jujur gue sekarang ini mungkin ya balik-balik lagi gue pertegas gitu ya di fase sekarang ini gue jauh lebih kalau gue jauh lebih terangsang gitu istilah kasar gue jauh lebih terangsang ketika gue melihat karya-karya yang seperti itu gitu jaman sekarang ini gitu ya yang jauh memang jauh dari legibilitas jauh dari pakem-pakem yang udah ada jauh dari norma-norma kesenian atau kalau kita bicara supnya mungkin seninya dalam graffiti gitu ya gue akan jauh lebih appreciate gitu gue akan jauh lebih gue jadi lebih mikir ketika gue ngeliat gambar-gambar yang bentuknya yang kayak tadi gitu ya uncontrolled enggak ada bentuk pasti enggak ada enggak ada apa ya enggak ada pakem pasti yang harus diikuti gitu ya lebih kayak flowing aja gitu ada beberapa karya yang old school dalam artian old school yang pemikiran masih harus legibilitas ada yang memang sangat gue suka gitu ya tetap tetap ada yang gue suka gue menikmati itu gue menikmati macem-macem form art inilah gitu enggak cuma di graffiti gitu ya gue juga menikmati tarian gue sangat menikmati musik gitu ya gue sangat menikmati tapi balik-balik lagi benang merah kalau yang gue lihat itu lebih satu sih di gue ketika dalam subkulturnya yang lain gitu ya subkultur oke kita bicara masalah tarian kita bicara masalah musik gitu kita bicara masalah bandar apa-apa instalasi gitu ya kita bicara masalah graffiti gue benang merah gue tetap sama gitu gue sekarang ini di posisi gue sekarang ini gue sangat suka dengan sesuatu yang istilahnya yang tadi itu jol mau dari sisi musik itu sendiri mau dari tetap ada pattern tetap ada patternnya tetap ada ada tetap ada warnanya tetap ada ada formnya tetap tapi itu tadi ketidakberaturannya itu sih yang istilahnya yang sekarang sangat membuat gue lebih tertarik gitu sekarang ini gitu kayaknya hampir sama sih sama gue lebih kedewasa ini lebih bisa menikmati sesuatu yang abstrak mungkin secara orang orang bilangnya itu lebih ke abstrak gitu ya mungkin bilangnya lebih ke sana gitu bener sih bener sih kalau arahannya simplify kata-katanya lebih ke sana karena mungkin udah kalau gue sendiri sih udah kayak bosan gitu ngeliat sesuatu yang bentuknya udah pernah gue liat dengan mata gue gitu kalau ngeliat sesuatu yang aneh tuh gue malah bener malah seneng kalau bisa dibilang gue sih sangat percaya sih gak ada yang baru ya gak ada sesuatu form yang baru gitu semuanya repetisi semuanya semuanya itu hanya apa ya di kolase lebih baik lagi dengan pemikiran baru lagi sebetulnya sebetulnya memang kalau menurut gue there's nothing new under the sun lah istilah istilah inggrisnya mungkin seperti itu gak ada sesuatu yang baru sebetulnya tapi memang dengan pemikiran-pemikiran baru pemikiran-pemikiran yang gak pada umumnya gitu ketika dibalut dengan pemikiran-pemikiran itu tadi bentuk itu akan lebih 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 hidup gitu lebih hidup mungkin di mata kita gitu yang menyukai gitu itu dia sih pandangan lu sendiri soal Indonesia menikmati seni menurut lu gimana sih orang-orang Indonesia nih menghargai seni sama seni mani kalau kalau menurut lu 20 tahun berkarya kalau gue bilang sih ya ada progresnya sejujurnya pasti ada progresnya tapi satu ya memang yang perlu kita ingat ya kita gak perlu ngeliat yang jauh-jauh keluar ke barat kita lihat pelirik mereka orang Indonesia memang dari zaman dulunya sangat menurut itu buktinya apa gitu ya ada estetik-estetik dalam artian perkawinan masalah kultur bukan masalah ya kultur Hindu-Buddha menjadi dengan kultur Indonesia sendiri dengan dibangunnya candi-candi gitu ya candi-candi yang memang sebetulnya itu memang niatnya suci gitu ya untuk beribadah dan lain-lain gitu ya itu memang itu salah satunya ya dan kalau kita lihat di hampir semua di wilayah di Indonesia ini kan memang punya tarian yang berbeda-beda gitu lah mereka punya intonasi yang berbeda-beda cara penyampaian kata-katanya pun itu perangkaian kata-kata yang menjadi suatu bahasa itu ya mungkin kita harus melepaskan apa ya melepaskan stigma dalam artian stigma bahwa seni itu hanya di form yang form yang sekarang kita lakukan gitu kan ataupun itu seni seni lukis gitu atau seni rupa gitu tapi dalam artian memang secara generalnya secara demografis secara kulkurnya menurut gue kalau untuk bicara graffiti sendiri oke sekarang kita bicara masalah graffiti sendiri sekarang udah jauh sangat jauh lebih baik ya gitu ya dalam artian jauh lebih baik apa sih orang-orang ya satu eranya semuanya eranya udah internet gitu ya orang bisa mengaksikan apapun yang ada bukan dalam artian kita harus kita harus berpikir kebarat-baratan atau gimana tapi kan memang suka gak suka apa yang kita lakuin sekarang kalau mungkin di gue gitu sekarang ini kita ini memang masih mengadaptasi kultur dari kultur sana gitu suka gak suka gitu ya sebenarnya apa sih yang kita lihat juga di seni film gitu ya seni film film Indonesia banyak gitu tapi sebetulnya apa sih yang dikonsumsi paling besar paling besar itu ya Hollywood suka gak suka gitu ya bukannya dalam artian gue gue gak pro atau gue gak benci dengan yang harus namanya kayak itu gue sangat gue menikmati dari semua yang ada aja sih kalau menurut gue gak harus yang terlalu oke memang harus dibalut dengan Indonesia gitu Indonesia ini ya mungkin form seni lainnya dari gue adalah ya mungkin gue mau lakukan produk yang memang ini meeting Indonesia loh lokal ini produk lokal produk lokal Indonesia yang memang untuk kesenian gitu ya tapi kalau gue bilang industri nya industri seni Indonesia itu udah jauh lebih baik ya jauh lebih baik dalam artian untuk bicara masalah desain sendiri desain Indonesia ngobrol ini ngobrolnya jadi jauh lebih lebih luas ya sebetulnya kalau kita ngobrol masalah seni desain gitu ya desain desain yang kita tahu itu adalah desain komunikasi visual gitu ya atau yang orang-orang tahu itu lebih ke desain grafis ataupun ya ya namanya desain visual lah ya tapi kalau gue bilang Indonesia itu mumbunilah gitu dengan orang-orang yang ada betul kumpung di dalam itu itu salah satu yang mempunyai estetika yang baik gitu estetika dan komunikasi yang baik untuk ngobrol masalah sendiri kurang banyak sih senior-senior terdahulu-terdahulu gitu generasi-generasi awal yang memang sangat diterima gitu bentuk form seninya gitu ya ya ada Basuki Abdullah ada banyak macemnya gitu ya perupa-perupa kematung-kematung gitu bahkan dalam form yang tadi gue bilang sendiri dalam form tarian lagu-lagu daerah gitu dalam form yang sifatnya jauh lebih sakral ataupun ya misalnya senjata gitu ya kita punya keris gitu ya ada empu-empu yang ditengkeris gitu tapi kalau memang sekarang ini gue bilang jauh jauh lebih diterima ya karena secara globalnya itu sendiri jadi memang di dari mulai sejak tahun 2000-an ataupun di akhir tahun 90-an ini mulai mulai orang-orang ini mikir nih ini layak gak sih masuk dalam suatu form dalam suatu form sub-culture dari kesenian lukis dan lain-lain gitu oke sekarang ada namanya street art gitu ada namanya sekarang dibilangnya lebih ke nafasnya lebih ada di kota-kota gitu urban art gitu walaupun benang merahnya tetap adalah street art gitu ya walaupun gravity ini muncul dalam artian dari sisi yang lebih rebel gitu rebel dalam artian mereka balik lagi ke tadi lebih jauh lebih egois gitu ya mereka kalau untuk mengeluarkan suaranya sendiri di jalan after ego-nya sendiri di jalan ini jauh lebih egois gitu gak mau terpatok sama yang namanya berbeda lagi nih bicaranya tentang street art gitu street art itu lebih dalam artian sesuatu yang legal atau ilegal tapi memberikan keindahan untuk publik sekitarnya gitu ya tapi kalau kalau untuk balik lagi ke konteks lo tadi adalah mulai diterima gak sih gitu dengan ini sekarang iya jauh lebih diterima sekarang kenapa ya itu tadi gravity sendiri masuk dalam seni kontemporer gitu kan subculture seni kontemporer gravity banyak dari teman-teman kita juga yang berangkatnya dari desain masuk ke gravity ada juga yang masuk ke galeri gitu ya yang ini orang-orang tahu sebetulnya sebetulnya kalau kita ngobrol masalah diterima atau enggak balik-balik lagi orang Indonesia itu sebetulnya sudah cukup aware gak sih dengan namanya fisik galeri itu sebetulnya untuk apa sih ya gak sih dan hanya galeri sendiri gue yakin gak semuanya orang itu paham dan mengerti tentang dan masih ada kesenjangan kalau gue apa sih dari pihak galeri sendiri dari pihak seni rupa ini sendiri pun juga gak terlalu yang berbicara lugas masalah karena seni itu kan suatu form yang estetik yang sebetulnya ada sisi objektifnya tapi jauh lebih sisi subjektif karena ini galeri aja sebetulnya juga gak terlalu berbicara ke lingkungan sekitar gitu mungkin kalau ini lebih dalam artian kelas-kelas kelasnya juga berbeda-beda jadi sorry-sorry maaf gitu kalau ada beberapa kata-kata juga disini yang agak kurang dari kurang dari bukan skenario tapi dalam kurang dari artian pandangan umum yang pada umumnya gitu pandangan pada umumnya tapi menurut gue sendiri itu banyak juga orang-orang Indonesia itu yang orang-orang kita lah gitu kita disini juga gak tau sebetulnya apa sih manfaat dari galeri apa sih sebetulnya visinya galeri itu sebetulnya ngapain sih dan apa aja sih yang tergantung tergantung di dalam galeri apakah ini terbuka untuk masyarakat umum sebetulnya kan semua kelas itu mengerti tentang galeri hanya mungkin di serata-serata khusus aja yang sudah memang sangat familiar dengan hal galeri dan semacam itu gitu dengan hal-hal semacam seni dan lain-lain karena suatu kesenian itu bisa tumbuh subur ketika kalau ini menurut pandangan gue lagi masyarakatnya ini istilahnya udah gak terlalu mikirin perut bener gak betul sekali iya gak berarti kalau sampai di masa kita sekarang Indonesia kita ngobrol Indonesia pada khususnya kalau pada jaman dulu mereka menarangnya adalah tarik garis seluruh bahwa saat itu mereka gak terlalu mikirin tentang masalah perut betul ya gak gitu bahwa pada jaman dahulu ketika penciptaan penciptaan itu dimulai penciptaan dan lain-lain itu notabene kultur dan demografisnya ini orang-orangnya udah jauh lebih stable dalam arti pangan dan lain-lain mereka gak terlalu struggle untuk mikirin itu jadi ketika coba bawa namanya forum seni ke orang-orang yang notabene kita lihat kelasnya jauh di bawah kita mereka juga gak akan terlalu aware dan mereka juga mengenal itu benar-benar disitu mereka menjumpai hal itu pasti akan nyambung tapi kalau kita bicara perbandingan satu dari sepuluh mungkin hanya dari satu orang mungkin yang mengerti karena suka gak suka kita alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih stable sudah jauh lebih perangkah terus pendapatan perkapitannya insyaallah akan terus naik itu juga salah satu apa ya jadi seni itu gue bilang sangat berhubungan erat sangat berhubungan gak terpisah sendiri gitu ya karena balik-balik lagi yang tadi barusan kita abrolin balik-balik lagi ketika memang tatangannya tatangannya semakin baik tatangannya dan orang-orang yang hidup di dalamnya itu semakin apa ya semakin wealth atau semakin sejahtera itu otomatis otomatis kesenian itu akan jauh lebih dihargai benar-benar ya sama aja kalau kita lihat hondel-hondel sekarang jadi ini muter-muter minta duit ya mungkin itu salah satu form bentuk yang wire-nya aja mungkin bisa jatuhnya juga lebih ke street art juga jalan-jalan mereka lebih ke performing art di satu sisi gue seneng melihat hondel-hondel banyak tapi di sisi lain gue jadi agak miris melihat hondel-hondel kayak jadi ngamen gitu itu sih kalau gue lihat ya mungkin ya itu lagi sih kalau kita bicara kayak gini akan jauh lebih jauh lebih kompleks ya jauh lebih kompleks kayak gini kita sama-sama kuliah desain gitu ya gak sih kita tahu waktu sekarang sekarang ini udah makin di tahun 2020 ini ada berapa banyak orang yang kuliah desain ada berapa banyak kuliah desain apakah mereka tahu mereka akan kerja di mana setelah mereka lulus ya kan itu kan mungkin juga berhubungan dengan isu-isu yang terakhir yang sekarang terjadi panggian undang-undang kita kerja gitu untuk biar semuanya ini mendapat pekerjaan semuanya semuanya ini rata gitu merupakan pekerjaan gitu karena jujur-jujuran aja gitu lo jadi desainer lo bayar mahal gitu lo kuliah bayar mahal waktu lo juga banyak gitu yang memang kebuang bukan kebuang ya itu untuk demi mendapatkan suatu gelar mendapatkan ilmu disana tapi apakah mereka mahasiswa-mahasiswa ini juga balik lagi yang tadi kita bilang gitu apakah mereka juga aware gitu mereka akan setelah lulus lo mau kerja di mana sih jadi desainer di mana sih apakah formnya masih sama dalam bentuk menjadi suatu desainer ataukah harus melakukan hal lain untuk lo bisa mendapat pekerjaan gitu kan itu deh tadi sih maksudnya kalau kita ngobrol ngobrol masalah pekerjaan seni diterima atau enggak gitu karena akan berhubungan dengan hal-hal seperti ini gitu hal-hal seperti kalau kita lihat juga mungkin banyak teman-teman kita juga ya mungkin teman-teman kita dari Jogja teman-teman kita dari ya memang kota seni gitu ya mereka bisa survive dari keseniannya gitu itu sih sebetulnya juga mungkin harus kita ciptakan dalam artian lebih banyak forum-forum seperti itu ya Jogja forum-forum dalam artian yang orang-orang yang memang aware dan orang-orang peduli dengan hal-hal seperti ini sebetulnya bukannya oke memang gue seniman gue mau ngelakuin apa aja terserah itu memang balik-balik ke hak setiap orang tapi bukannya bukan kita menjadi suatu paguyuban dan lain-lain enggak bukan kesitu bahasannya tapi dalam artian ada yang ketika ada forum ketika forum-forumnya ini lebih aktif gitu ya ataupun mereka pun yang banyak berbicara disitu mereka yang kredibel mereka yang memang sudah sudah notabene survive dari kegiatan kesenian mereka mereka tahu penyalurannya itu akan seperti apa karena kan sebetulnya dunia seni ini sangat menurut gue sendiri ya koreksi kalau misalnya memang gue salah-salah gitu ya kesenian ini bentuknya masih terlalu subjektif gitu orang-orang yang menyukai seni itu enggak tahu mereka harus menjual seninya seperti apa gitu ya ada teman-teman yang dikali lukisannya begitu bagus-bagus tapi di industrialisasi gitu di industrialisasi mereka melukis satu kanvas yang begitu bagus gitu ya mereka dikasih berapa duit dan sebetulnya dijualnya lagi dengan dijualnya di dalam forum galeri ataupun mereka yang punya yang motabene pun juga kebanyakan bukan orang-orang dari Indonesia sendiri yang punya tempat itu itu dijualnya harganya ribuan persen jauh lebih tinggi gitu mereka berapa duit sih nah tadi ini enggak tahu apakah ini suatu bentuk kapitalis kapitalis dan lain-lainnya gitu ya kalau kita bicara disini akan jauh lebih luas gitu si pembahasannya gitu tapi dalam waktu yang sikat ini mungkin gue gue hanya bisa bilang kesenian ini orang-orang pelaku-pelaku ini ini banyak loh yang bagus-bagus di Indonesia tapi mungkin mereka juga enggak tahu gitu mereka hanya berjuang apapun untuk mereka bisa makan gitu mereka harus bisa hidup gitu mereka yang punya keluarga bisa bisa ngasih makan bisa menyenengin anaknya gitu mereka bisa ngajak anak keke Indomaret untuk beli es krim mungkin ya itu tadi sih apa ya harus mulai banyak mulai banyak forum yang banding dalam artian forum-forum yang memang orang-orang terlibat dalamnya ya itu tadi yang gue sebutkan harus orang-orang yang memang kredibel orang-orang yang sangat punya jiwa sosial gitu ya dan terlebih lagi orang dalam lingkup yang sama gitu ya seniman juga seniman senior seniman senior dimana dia tahu oke sekarang kalau lo ngobrol masalah lo desain ketika lo selesai dari desain lo keluar sebagai desainer itu lo mau masuk korporasi yang bentuk jauh lebih formal lo mau di in-house atau lo mau di advertising atau lo mau masuk di brand itu kan juga banyak macam ya bahkan ada teman-teman kita yang gak punya sepatu mati salah mereka hanya mungkin masuknya di dalam artian di korporasi yang jauh lebih di bawah mungkin ada yang menjadi teknisi printing dan lain gitu ya mungkin ya ya begitu juga mungkin itu aja kuliah gitu apalagi dengan namanya seni tapi dengan harusnya dengan adanya forum seperti ini forum yang bisa memberikan gak usah memberikan pekerjaan lebih sedangnya memberikan insight masukkan insight masukkan atau bayangan yang jauh jauh lebih berarti buat mereka karena satu gimana mungkin ada suatu forum juga untuk yang lebih bicara dalam artian oke kebanyakan kita sebagai desainer sebagai seniman itu kurang kurang berada dalam kurikulum yang tepat mungkin ya kalau dalam budaya timur ini mereka hanya melakukan pekerjaannya tanpa mereka harus bisa mempresentasikan hasil karya mereka gitu ya nah kurikulum Indonesia sendiri itu ini dia tadi kalau gue bilang bakalan jauh lebih gede bakalan jauh lebih besar itu yang tadi ya kurikulum di Indonesia ini kita gak diajarkan untuk berani speak up itu tadi kita gak diajarkan untuk berani mengutarakan perasaan kita atau mengutarakan pendapat kita mengutarakan opini itu menjadi sesuatu hal yang apa ya bukan nih dibilang tabu tapi jadi sesuatu hal yang gak biasa sulit 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 gitu kayak kayak presentasi kita bikin logo bagus tapi gak bisa presentasi ini ya nah itu tadi mungkin mungkin dengan adanya kurung-kurung ini bisa membantu bisa banyak hal-hal seperti ini menurut gue gimana cara oke cara lu sebagai seniman gimana lu bisa stand out untuk mempresentasikan karya lu lu punya lu punya punya argumen sendiri itu tadi itu tadi yang gak dipunya sama kebanyakan artis ataupun desainer ataupun lebih berkecimpung di dunia seni ini adalah argumen mereka kadang juga punya argumen yang kuat dengan didasarkan realita dan fakta yang ada gitu ya selain daripada emosi-emosi yang ada gitu ya itu itu harus banyak bukannya banyak tapi mungkin harus harus lebih aware ke arah situ sih kalau menurut gue alangkah lebih baiknya ya gak sih dengan karya yang segitu bagusnya bisa dibalut dengan presentasi atau argumen yang deskripsi segitu baiknya gitu itu akan menambah nilai plus dan terlebih lagi ini harus ini gue minum ini daun kelor daun kelor daun kelor lu bikin sendiri apa? ada gue beli bubukan yang jadi buat apa itu gunanya? bagus sih ya menurut gue vitamin K-nya tinggi banyak apa banyak mineral-mineral lain terus juga kayaknya ada apa kayaknya ada sedikit antibiotiknya juga sendiri itu kayak minuman klorofil gitu ya? bukan klorofil ini memang daun kelor moring gak balik lagi yang tadi adalah gimana cara penyaluran sih sebetulnya lu punya karya yang bagus tapi lu gak punya lu gak punya lingkungan yang bagus lu gak penyanyi lu hanya kayak gimana lu setemuannya sistem dagang gitu ya lu dagang beras kalau ini sembako itu nyasarnya ke semuanya kalau nyasarnya ke semuanya kalau lu ngobrol masalah lu mau buka usaha fotokopi tapi di tempat lu ini notabene orang-orang yang di orang-orang yang dagang sayuran gak akan laku dong gitu kan lu buka fotokopi di area perkantoran itu pasti laku gitu kan ya gak ada demandnya gitu ada kadang kita juga gak tahu sih gitu sebagai seniman dan desainer gitu ya kita harus menyalurkannya kemana gitu kita buat karya banyak oke mau jadi apaan itu karya mau jadi koleksi lu depan kalau lu memang kayak tujuh turungan dan lu gak perlu mikirin duit ya it's okay it's fine gitu lu membutuhkan sesuatu kayak yang tadi lu butuh seragal untuk hidup lu harus melakukan apa-apa untuk hidup gitu itu kan sesuatu hal yang berbeda sampai temen gue percaya bilang ke gue lu kalau jadi seniman lu bakalan hidup miskin itu gila sih sampai segitunya dia percaya soalnya bokat bokatnya bokatnya temen gue ini adalah seniman juga dan bokatnya itu bilang ke dia sampai segitunya iya memang 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 stiknanya memang seperti itu gue suka gak suka gitu ada postingan yang gue follow juga itu teman-teman gue juga di do arna do 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 dia kemarin dia lebih postingan lucu aja sih sebagai memes gitu ya orang pukin puzzle terus tiba-tiba ada dia mau masukin satu yang kurang gitu yang dia bicara juga sebetulnya agak satir gitu dia bicara itu memang kenyataan yang ada apa yang butuhkan artis itu mungkin hanya satu kepingan puzzle yaitu yang dibilang orang tua yang tajir gitu gitu yaitu jujur-jujurnya kayak gitu tapi kan kalau kita balik lagi gak semua orang ini mempunyai mempunyai masif yang sama gak setiap orang ini mempunyai latar belakang yang sama gitu dari soal background pendidikan dari soal background dari soal background keluarga gitu ya fondasi keluarganya gak tau bibir gue buat dari keluarganya itu sendiri juga kan gak ada yang sama gitu itu tadi sih sebetulnya memang insyaallah gitu ya kalau saya dikasih waktu dan kesempatan gitu ya gue mungkin akan gue berencana untuk membuat suatu forum seperti ini gitu dimulai dari hal yang kecil dulu lah gitu apa sih di lingkup gue sekarang apa yang gak perlu jauh-jauh gitu ya sekarang gue kerja SF Designer sekarang gue bekerja sebagai creative development creative director creative development dari sebuah brand gitu ya gue sebagai business development gue juga gue sebagai marketing dan lain-lainnya bisa dibilang gue sebagai owner dari brand ini juga gitu ya gue hanya ingin memposisikan memposisikan diri gue mungkin insyaallah kalau misalnya memang waktu dan diizinkan gitu ya sama yang diatas diizinkan semesta gitu ya mungkin gue mau mulai dari yang kecil-kecil dulu apa sih yang kecil-kecil dulu sebagai apa ya sebagai kayak yang tadi sebagai hub gitu tapi sebagai hubnya itu lebih dalam artian sebagai memberikan selain memberikan edukasi gitu ya mungkin gue punya link-link yang gue rasa cukup kuat yang bisa membantu simbiosis mutualisme ini dari teman-teman seniman atau desainer atau apapun itu yang bisa dimasukkan sana gitu ya dengan etikat baik dari masing-masing yang pekerja yang siap-siap kerja ini gitu ya itu sih itu jujur itu juga satu kita-kita gue gitu ya kesana untuk bisa tengah-tengahnya bisa membantu dari link-up gue yang terkecil dulu lah bagus banget sih kalau menurut gue ya bagus banget menurut gue kalau ada lu emang berencana bikin wadah kayak gitu karena gue pikir banyak juga teman-teman yang berkarya tapi berhenti karena kebutuhan gitu karena dia juga gak tau cara menjual karyanya gimana caranya dia bertahan dengan berkarya akhirnya dia yaudah lah gue berhenti aja lah kayaknya bukan jalan gue disini tapi sebenarnya passionnya dia gede banget buat berkarya gitu kalau menurut gue sendiri berarti seni itu harus bisa digambungkan dengan bisnis gak sih suka gak suka suka gak suka iya menurut gue suka gak suka iya karena gini loh balik-balik ke yang balik-balik ke yang tadi semua semua semuanya ujung-ujungnya oke sekarang kalau kita ngambilnya satu sisi perencanaan edukasi gitu ya edukasi sekedar setimbal edukasi kita memberikan edukasi apa yang kita sudah tahu gitu ya kan sebagai kita sebagai senior di generasi kita mungkin kita bisa memberikan arahan di dua step generasi di bawah kita gitu kan selainnya gitu generasi di bawah kita yang lain-lain kalau untuk masalahnya edukasi mungkin kita bisa memberikan edukasi ke anak-anak kecil ini tentang gimana sih cara menggambar basic mungkin seperti itu tapi kalau udah menyambut hubungannya dengan orang-orang yang memang di usia produktif dan usia siap kerja itu kan bukan lagi sesuatu oke edukasi pada awalnya tapi hubungannya kan menjadi suatu form dimana yang seharusnya bisa menghasilkan gitu kita juga gak boleh menurut gue kita gak boleh menutup mata dengan hal itu sih karena kenapa banyak orang-orang tua kita bilang kalau lu jadi seriman ya lu bakal susah gitu ya gak karena sebetulnya kan seniman itu kan juga perlu punya punya disiplin kerja yang tinggi gitu ya mungkin ada seniman yang memang yang sesuai kepada dia aja gitu mereka juga punya target gitu tau gue ya gue sih seniman atau bagaimanapun tapi bisa dibilang dunia kita kan sama gitu disini tapi ya mungkin yang harus diedukasi dasarnya itu adalah ya mungkin itu tadi ya ini ini penangan gue aja kayak gitu gitu ya kalau disini gak bisa semangat semangat gak bisa semangat mau gue aja mungkin balik-balik lagi kalau lu gak mau karya lu dijual ya lu bisa terserah lu ya enggak tapi ketika lu udah mau masuk masalah ini diperima orang atau enggak ya kenapa kayak di galeri pun diberada namanya pelator ya kan jadi ada yang memang karena kalau di musik sendiri ada namanya produser gitu kayak istilahnya kayak kita ngeliat Slipknot gitu ini ini contoh ngasar aja gitu ya Slipknot keren banget gitu memang keren sebagai band tapi kalau gak ada Rick Rubin saat itu di tahun 2002 mereka ngeluarkan album Subliminal Versus ini mereka gak akan seledak itu loh si albumnya ini sendiri karena Rick Rubin ini kalau kita ngobrol di musik kayak ini jadi agak melancong kemana-mana gitu karena produser ini juga dia memikjarkan sisi idealisme dari suatu brand atau sisi idealisme dari suatu artis tapi juga dia mengadir kebutuhan orang oke memang segmentasinya ini ada di segmentasi misalnya let's say segmentasi B gitu ya enggak tapi enggak semuanya B itu juga akan suka loh gitu ketika memang tanpa ada campur tangan si produser ini gitu tapi sebisa bagaimana dia bisa menggrab target audiens ini sebesar mungkin segmentasinya ini gitu itulah memang dengan adanya si Rick Rubin ini kalau kita bisa bilang produser ini dia bisa bermacam-macam mengakomodir dari kebutuhan kalau kita bicara band dari mulai record paper sistem overdown yang ada apapun itu gitu mereka punya idealisme sendiri tapi suka-nggak suka ketika lo mau masuk market lo mau masuk pasar harus ada yang dikalahin sedikit bukan mengalahkan semuanya tapi dalam artian ada kompromi sedikit banyak ya enggak ada sedikit banyak kalau di agensi ada namanya credit director mungkin udah paling top recordnya tapi bukan ada yang namanya directornya dia mengakomodir kebutuhan brand dan ada lagi kawan eksekutifnya gitu dia enggak akan bekerja sama juga nih semua karena itu tadi mengakomodir sebetulnya tinggal masalah kesiapan mental untuk lo harus lo harus mau disiplin dan lo harus mau sedikit banyak ditata gitu ya enggak sih ngalahin sebenarnya ngalahin ego seniman itu sulit gitu ego ego sendiri gitu ibadinya gini gue pengen berkarya gitu tapi kalau tetap aja kalau lo misalnya berkarya tapi lo enggak bisa menghasilkan sesuatu gimana lo bisa membeli material lagi gimana lo bisa makan besok kebanyakan kebanyakan gitu sih itu juga maksudnya sampel si Slipknot itu yang mungkin sedikit gue lakukan sekarang jadi ibaratnya dengan gue mengadakan proyek Silatu Artmi ini gue membawa brand untuk sponsor sponsorin gue saat ini tapi dulu sih awal-awalnya emang mereka tuh yang namanya korporat ya mereka pasti nyuruh kita ini nyuruh kita ini tapi lama-kelamaan gue belajar juga kalau itu bisa dibicarakan gitu betul nah akhirnya ya terjadilah proyek-proyek gue selanjutnya seperti Silatu Artmi ini gue dikesponsori jadi nanti gue ngobrol sama misalnya lo Mepia gue sambil gambar nih disini dengan sponsor gue ini gitu jadi gue bisa menyalurkan apa yang pengen gue lakukan tapi gue juga bisa hidup disitu nah mungkin itu kurang 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 bisa dilakukan oleh banyak orang gitu kayak ah ngapain sih gue sama korporat gitu banyak orang yang egoisnya tuh gede banget egonya tuh gede banget betul nah kalau lo sendiri lo pernah bekerja sama dengan korporat gak korporat itu gue gue masih ya gue masih bekerja di korporat gitu suka-suka nah itu five gue masih dari sana dan mungkin skopnya agak sedikit berbeda dengan apa yang gue lakukan di kelebihan dan lain-lain daripada di pangking dan graffiti ini sendiri gitu ya mungkin sangat berbeda gitu ya tapi mungkin benang merahnya adalah sama mungkin masih konteks visual gitu masih dalam seperti itu gitu ya tapi memang ya bener poin-poin yang lo tadi bilang itu ya mungkin bener gitu emang bener emang kenyatannya bener karena suka gak suka kepala orang beda-beda pandangan orang ya itu tadi balik lagi dari sisi kultur orang pun juga berbeda-beda kita masih dalam kultur yang sama aja kultur timur di Indonesia aja punya pemikiran berbeda-beda karena itu tadi teman berbeda pemikiran keluarga ini sedikit berbeda gitu pendidikan juga jauh berbeda gitu ya itu adalah pakem-pakem fondasi-fondasi utama yang memang membedakan pikiran seseorang gitu ya tapi kan sebisa mungkin kalau menurut gue namanya namanya kita manusia itu kan memang harus bisa berkomunikasi harus bisa berkomunikasi dalam artian win-win solution lah istilahnya begitu kepakatan gitu ya musyawarah gitu ya namanya saling mengempar pendapat gitu ya argumen boleh sangat dibutuhkan debat itu sangat dibutuhkan gitu tapi kan untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk di kedua pihak ini kan harus diakomodir sama mungkin ya sama orang-orang yang memang bisa berbicara gitu ya bisa mengerti keadaan kedua pihak itu seperti apa gitu barulah terjadi kesepakatan gitu lah baru terjadi agreement jadi ya betul gitu memang harus seperti itu ya jadi jadi setiap kita kalau mungkin mungkin nanti yang akan menonton video lu atau mungkin nanti ada yang memang teman-teman kita dari adik-adik kita yang generasinya di bawah kita gitu ya jadi memang mulai sedikit banyak mudah-mudahan video ini juga akan membuka membuka mata gitu ya membuka mata jauh sebelum dimana lu harus melihat realitas hidup tapi lu membuka mata lu dulu gitu sehingga dengan memang realitas kenyataan hidup yang ada gitu menurut gue karena itu memang sangat dibutuhkan ya gitu ya disini sekarang kalau bisa dibilang ini kan forum online dalam arti bicaraan jadi ya mungkin lu mengundang ekspert-ekspert yang lain gitu ya tapi sedikit banyak pasti akan membuka mata buka mata bagi mereka yang ingin ingin lebih berkembang pasti ini akan sedikit banyak akan berguna lah gitu mudah-mudahan insya Allah bakalan berguna gitu karena disini lu aja sekarang kan bisa mengakomodir kebutuhannya brand itu sendiri gitu kan lu suka duning lu suka gambar lu di endor sama satu brand itu yang tadi yang lu sebutkan mungkin snowman atau apa gitu kali ya 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 tadi mesti itu kan tapi dalam di 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 dikemas dalam suatu bentuk form yang agak sedikit berbeda dalam artian lebih zaman sekarang gitu loh oke mungkin Rachel belum terlalu banyak tapi kan sedikit banyak lu bisa menginspirasi senangnya temen-temen lu sendiri atau subscriber lu sendiri temen-temen terdekat di lingkup kecil lu dulu lah kita gak usah muluk-muluk berpikir yang harus besar apa forumnya ini nanti gitu tapi dalam artian semua step stone itu pasti dilakukan dalam dalam satu langkah terkecil gitu yang pasti kalau mau bergerak gitu ya menurut gua kalau mau bergerak itu udah pasti ada jalannya gitu ya benar 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 tapi memang ya harus tadi satu itu ya jangan jadikan satu kritik gitu menjadi suatu apa ya suatu halangan yang sangat berarti gitu ya harus memulai apa ya menurut gua ya ini pun juga kita akan terus belajar gitu ya continuous learning gitu menurut gua hal-hal seperti ini bahkan dari gua aja pun juga akan selalu belajar gitu hal ini untuk menerima lebih baik lagi mencerna lebih baik lagi gitu ada satu sisi boleh loh ego memang untuk ngalah 100% tapi ngalah untuk kebaikan berbagai hak sebetulnya itu gua pernah bikin workshop tuh tahun berapa ya gitu gua pernah bikin workshop judulnya semua orang bisa gambar tidak ada orang yang tidak bisa gambar gitu nah di workshop itu ada cewek SMP SMA lah jadi di akhir workshop itu gua suruh setiap orang menjelaskan karyanya ini cewek gak bisa dia gak bisa ngobrol dia gak bisa ngomong gitu lah takut lah orang tapi gambarnya tuh keren banget dan ternyata ceritanya itu keren banget nah gua jadi berpikir ya mungkin banyak orang yang karyanya tuh keren-keren yang seperti lu bilang juga dia gak tau linknya dimana dia gak tau harus bertanya ke siapa terus kebanyakan orang seniman itu gak bisa ngomong kalau gua ngomong pas ngobrol gua silatur agni sama rebelionik itu salah satu orang yang gua banyak belajar juga sih jadi kalau lu gak bisa ngelakuin hal yang lu gak bisa lakuin misalnya lu menjual karya lu ya lu ambil orang yang bisa melakukan itu lu berkolaborasi dengan dia gitu salah satunya nah kalau lu sendiri lu punya kayak impian gitu gak sih kayak lu nextnya itu ini sebagai seorang fine ya fine itu nanti kayak gimana sih nextnya impian lu impian gue impian gue itu jujur ya jujur dari awal dari awal gue melakukan kegiatan kalau masalah graffiti gitu ya impian gue itu adalah gue mempunyai aleng graffiti sendiri pasti mungkin itu setiap graffiti artis juga berpikiran sama gitu ya ya gue gue gak tau tapi ya mungkin ada yang setuju ada yang gak gitu tapi kalau gue dari sisi gue ya saat itu di tahun-tahun awal 2000an itu gue berpikir seperti itu gue gak muluk-muluk gue pengen nama gue ini ada dalam suatu kaleng graffiti ataupun mungkin gue bisa terlibat di dalamnya ya syukur alhamdulillah gitu ya sekarang manifestasi pikiran itu pun terjadi gitu ya manifestasi itu ada terjadi dan sedikit banyak sama apa yang mungkin jauh lebih besar daripada ekspektasi yang gue harapkan gitu ya setidaknya itu tadi sih manifestasi pikiran itu terjadi gitu ya kalau untuk di kedepannya kedepannya impian gue itu ya gak muluk-muluk sih itu tadi satu oke sekarang gue masih bekerja di dalam korporasi yang istilahnya bisa dibilang cukup untuk menghidupi gue ya cukup untuk menghidupi gue tapi juga gue punya mimpi dalam artian mau sampai kapan juga gue bekerja itu tetap gue bekerja untuk korporasi oke sudah dimulai sedikit sedikit ini sedikit dengan dengan apa yang gue punya sendiri sekarang yaitu ada di Thonking ada Rayagraf gitu ya gue untuk toko gue sendiri gitu ya gak hanya melulu harus di graffiti gue juga impian gue juga adalah gue mempunyai suatu brand lain gitu ya daripada si graffiti ini sendiri tapi dalam benang merah dalam benang-benang merah yang mungkin masih seirama gitu ya dalam dunia visual dalam dunia art saya juga terus gue juga gue masih akan terus berkarya gitu ya berkarya sesuka gue gitu ya dan gue gak perlu memikirkan masalah finansial ketika gue berkarya gitu ya gue gak perlu harus mikir ling gue harus ini harus dijual kemana gue akan mencapai di tahap seperti itu gitu ya dalam artian insyaallah gitu ya gue ngakuin apa yang gue suka tanpa gue harus mikirin ya gue harus mau jual kemana gitu terserah deh mau laku mau gak gitu ya mau dijual atau gak dijual gitu terserah gue gak terlalu peduli dengan hal itu karena gue masih bisa hidup dari hal-hal yang lainnya gitu jadi gue karya ini gak punya beban gak punya keanan gue gak punya harus mikirin mengakomodir perasaan orang lain gitu loh mengakomodir kebutuhan orang lain juga memang untuk sendiri tapi memang ada satu lagi mimpi gue yang tadi gue sebutin itu tadi itu gue setidaknya gue dan keluarga gue gitu ya dengan nanti ya dengan kerabat-kerabat terdekat gue gitu loh satu adalah support skena graffiti atau art lebih khususnya di Indonesia gitu ya mau apapun itu bentuknya gitu ya kalau dari hal terkecil dulu deh support oke gue sekarang ada dalam dunia graffiti gitu gue ada dalam dunia produk produk cat semprot yaitu tulisnya graffiti gue pengen produk gue ini bisa dipakai di seluruh dunia gitu karena bukan hanya gue yang akan pride semua orang Indonesia akan pride gitu ketika produk kita sendiri dipakai di luar negeri gitu sekarang alhamdulillahnya kita menunjuk ke South East Asia gitu semuanya mudah-mudahan di suatu sisi nanti kita bisa masuk ke ranahnya Eropa gitu bisa masuk ke belahan dunia yang lainnya gitu itu sih salah satu impian gue ya gitu bukan hanya serta-merta dari sisi bisnis atau apapun itu dalam artian lebih ke ini ada jiwa nasionalis disini ini apa ya setiap orang harusnya harus mempunyai hal yang sama gitu ya produk lokal itu harus menjadi pride sendiri gitu itu dari tadi legacy 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 lah gitu ya bener legacy tapi legacy yang legacy gak hanya serta-merta soal bisnis ya tapi dalam kemudian sesuatu hal-hal baik lah yang bisa di beri contoh ke regenerasi nantinya gitu generasi-generasi yang lain gitu dan kalau satu lagi yang terpenting itu yang tadi gue bahas adalah insyaallah mudah-mudahan kalau misalnya memang dikasih jalannya gue dan keluarga gue gitu ya dan kelebatan-kelebatan gue akan gue akan mudah-mudahan bisa membantu orang-orang di sekeliling gue juga gitu sekeliling dalam artian yang tadi mungkin kita punya korong-korong kecil mungkin kita menyalurkan tenaga-tenaga ahli yang ada gitu ya silahnya kita bisa membantu membantu dari spok yang paling kecil dulu gak usah terlalu muluk gitu mikirinnya gak usah terlalu muluk dulu mikirin yang lain-lain tapi dalam artian apa yang bisa kita bantu dulu dari kerabat terdekat dari orang-orang yang walaupun gak kita kenal sekalipun gitu tadi sih kalau gue sih percaya ya maksudnya kalau lo percaya sama tujuan lo lo pasti bisa gitu karena yang dari pengalaman gue si workshop si anak kecil tadi terus sama teman-teman gue yang selalu bilang ah gue sih maksudnya kelas kelas perekonomian gue nih di bawah nih sedangkan gue kalau mau melakukan banyak hal di seni itu gue bakalan susah banget nah akhirnya gue waktu itu setelah gue denger pegelisahan banyak orang gue akhirnya ini gue membuat project gue membuat project sendiri bantuan uang itu dari sponsorship itu bisa terjadi gitu gitu gue tadi sih itu tadi kalau gue bilang manifestasi pikiran istilahnya kita ini kan hidup gak cuman kita aja gak cuman pikiran kita aja gitu memang ketika lo berpikir akan sesuatu yang baik terjadi ini mungkin terdengarnya bullshit atau apapun itu tapi gue sangat percaya dengan hal ini karena semesta ini kan gue percaya ini bentuknya juga atom-atom atom-atom yang berdiri dari yang lain-lain ini kan ini kan semua saling bersinergi semuanya jadi mungkin ketika niat lo baik ketika lo baik gitu ya pasti akan gue bilang semua semesta itu akan berusaha berkonspirasi untuk membuat kenyataan itu gue sih gitu ya maka yang terlibat dalamnya mereka akan berkonspirasi itu untuk niat kalau gue sih sangat gue sangat percaya akan hal itu gue bukan orang yang terlalu religius atau apapun itu tapi gue sangat percaya dengan hal itu ketika memang niat baik pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik ya mungkin kalau di luar teman-teman kita pengaduk yang lain bilangnya karma baik gitu ya karena ya ya you reap what you sow gitu kan semuanya hukum tabur tua itu gak cuman dalam agama apapun gitu ya kalau menabur sesuatu yang baik sih menurut gue dengan niat baik gitu ya dengan ikhtiar itu gue yakin semua akan kembali itu sih mungkin kadang-kadang yang orang kadang terlalu menyepelekan hal itu menyepelekan tentang kemampuan diri dia sendiri kadang-kadang juga terlalu percaya dengan diri dia sendiri banyak raguan gitu banyak raguan ya sebetulnya ya mungkin orang-orang kayak kayak gue lu dan lainnya gitu kayak dia gitu ya mungkin juga bisa bukan sebagai suatu motivator tapi lebih dalam artian sharing membantu mereka mencerna lebih baik gitu menurut gue enggak semuanya melulu tentang uang enggak semuanya melulu tentang materi gitu banyak hal-hal baik lain di luar yang memang harus kita kejar gitu itu sih menurut gue pribadi ya kalau kita cuma mikirin sesuatu dari materi dari hasil dari ekspektasi gitu itu gue bilang enggak akan enggak akan terlalu lu bakal jalan gitu tapi mungkin enggak semulus ketika hati dan pikiran lo itu sinkron gitu mungkin agak berat gitu balik lagi yang tadi hal yang gue katakan gue sangat percaya dengan hal itu dan dan ketika memang ada orang dibantuan apa yang bisa gue bantu sesuai kapasitas kemampuan gue sebagai sama-sama makhluk gitu ya sebagai ya tepas selira lah kita tahu kita tahu rasanya lapar kita tahu rasanya sakit kita tahu rasanya resah gitu kita semua tahu ya mungkin kita enggak perlu dalam kita ngobrolin materi yang lebih besar tapi kita bisa membantu mereka mencerna tentang apa sih kapasitas apalagi sih yang sebetulnya perlu perlu kali perlu kali paham itu itu aja sih kalau menurut gue karena mungkin ya gue sih sangat mengharapkan banyak orang-orang yang akan jauh lebih aware juga tentang hal-hal seperti ini mungkin banyak sih kalau menurut gue mungkin banyak orang yang punya jiwa sosial yang tinggi mungkin orang yang punya cita-cita yang sama tapi mungkin hanya belum belum terlalu fokus atau belum terlalu belum terlalu spesifik untuk dimana sih gerak dimana dulu mungkin kadang terlalu banyak banyak macam-macam pikiran banyak bermacam-macam ekspektasi jadi hal-hal kecilnya itu kadang terlupakan gitu benar ya agak panjang ngobrol jadi apa-apa itu salah gini kali ya gak tau deh gue tapi paling lama gue ngobrol kemarin doang sama si Popo 3 jam gila iya tapi lu gak lagi sibuk kan nyantai kan nyantai gue nyantai gue nih satu lagi pertanyaan lu kan waktu itu bermula atau mulai bertarya di satu wadah yang namanya gardu gardu house sedangkan orang-orang kayak gue yang bisa dibilang takut untuk ikut di satu wadah gue semua dari awal gue jalan sendiri maksudnya gue jadi gue tuh apa ya namanya penyendiri lah kalau menurut tuh bagusnya orang-orang kayak gue sebenarnya masuk ke wadah itu pengguna yang lu dapet apa sih masuk ke satu perkumpulan gitu sebetulnya sih gue gak bilang ini suatu wadah yang harus gimana-gimana ya tapi dalam artian karena sebetulnya ya ini adalah satu forum yang pernah kita bangun gitu ya dari alkoholik sendiri gitu ya ya alhamdulillah gitu niatnya juga baik gitu ya jadi alkoholik ini sendiri menggambar sampai akhirnya mungkin punya niat yang lebih besar lagi gitu ya akhirnya kita menjumpuk beberapa wadah yang namanya garduhaus dan itu juga sebetulnya garduhaus itu lebih dalam artian kita bisa ngumpul bareng gitu disini terlebih orang anak-anak alkoholiknya ini sendiri gitu pada saat itu ya lebih dalam artian sebetulnya tujuan awalnya itu gak neko-neko sih gak ada yang terlalu berpikir akan menjadi sebesar ini atau apapun itu gitu tapi memang sesimpel itu pemikirannya ya menurut gue itu akan berlaku juga untuk di semua form yang ada gitu ya asal kita konsisten dan lain konsisten dan persisten kita menurut gue pasti akan membuahkan suatu hasil yang baik gitu ya mungkin kita gak akan tahu ke depannya akan menjadi seperti apa tapi semanganya ketika menyangkut ya itu tadi tujuan yang baik ya pasti akan ya melayani nilai baik lainnya gitu dan kalau untuk pertanyaan lo tadi mengenai tipikal kayak lo perlu masuk wadah atau enggak kalau menurut gue sih bebas-bebas aja jul ya karena sebetulnya suatu komunitas suatu wadah itu kan didasarkan oleh hampir pemikiran yang hampir serupa gitu hampir pemikiran yang hampir sama kesukaan yang ama gitu kan mungkin interestnya atau yang jauh lebih spesifik di dalam itu merasa kita merasa sama dan kayaknya asik gitu kalau lebih kalau lebih konsisten ngobrol lebih dalam artian lebih kenal lebih dekat jauh lebih banyak waktunya gitu tapi menurut gue itu juga bukan menjadi suatu ajuan dan menjadi suatu apa ya suatu kebutuhan khusus ataupun suatu kebutuhan primer dari kayak misalnya orang-orang tipikal kayak lo gitu karena dengan yang lo sekarang sendiri pun ya lo juga bisa mungkin bisa beri sama orang-orang kayak gitu lo lo punya kehidupan lo sendiri gitu disini dan sedikit atau banyak yang tadi itu yang dibilang ya lo juga bisa menginstrasi orang lain juga gitu mungkin dalam skop-skop terkecil lo aja dulu gitu gak perlu dalam yang pemikiran yang harus wah harus seperti apa gitu dengan dengan adanya misalnya lo juga kan juga gak terlalu sendiri lo pasti punya teman juga kan di luar itu punya teman walaupun gak dalam artian kita memutuk suatu wadayu namanya ini atau orang itu ya kan lo punya tempat berkutal pikiran gitu ya interest lah ya interest yang sama ya gak karena sebetulnya plus minusnya adalah ketika lo berkumpul dengan orang yang pemikiran sama lo menjadi akan lo akan menjadi serupa dengan mereka suka gak suka ya kalau lo daulnya dengan artis sedikit banyak lo akan seniman gitu lo akan lebih banyak mendapat insight tentang seni karena apapun yang lo lakuin konsisten gitu ya gue gak perlu tau lah lo itu orangnya seperti apa gue cuma perlu lihat empat orang temen lo itu yang paling deket dari lo itu seperti apa ya lo akan menjadi seperti hal yang sama dengan mereka hal baik buruknya itu akan diserap oleh kita semua dan kalau menurut gue hal baiknya dari komunitas ya mungkin bilang wadah ya karena tadi itu punya interest yang sama punya rasa yang sama jadi mungkin struggle mereka merasa punya struggle yang sama jadi mereka punya apa ya punya tempat untuk mengolah rasa ini juga lebih 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 banyak gitu ya tapi yang individual pun menurut gue juga sangat baik gitu kenapa sangat baik karena lo dengan bertemu dengan bertemu yang tidak terlalu intense dengan dengan lo banyak menghabiskan waktu sendiri lo mencari value lo lebih lagi sendiri lo mencari value-value yang lain yang memang mungkin apa sih gue mau mengembangkan diri gue dalam bentuk yang dalam sisi skill yang mana sih sebetulnya orang dari gue yang mana sih jauh lebih eh Jol bentar ya ada yang bentar terima kasih Terima kasih. 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 ikut-ikut harus tapi yang bagus-bagus eh bentar Jule bentar kita ini usul di akhir katanya eh gue liat lu ini dong toko lu puterin udah mas siap semoga mati yang mana mas oh semangis juga dekat-dekat replik sih tuh bukan iya replik yang betul oh replik betul iya makanya udah keluar oh iya iya cakep dong iya mau menangguh ya karena kalau kamu tinggal kalau tidak bisa kalau tidak ke sekatang kalau tidak ke Jelengsi Jelengsi si Jelengsi sama ya si Jelengsi sama ya di Rich apa iya jadi si Aji si Aji Bisnu kita mau menomba Bang Undai Oh, maksudnya lu tadi kalau nggak face-face apa kemana maksudnya nyari pokok yang paling salah? Oh, silahkan apa? Nah, kalau ini minimal, ada minimal ini? Sebetulnya sih fleksibel, tapi ketika awal, ketika untuk fokus lebih baik, memang kita inginnya untuk yang 400 ini semua warna. Jadi kan ada 60 warna nih, satu warna itu ada 6 kaleng, jadi karena 60 kaleng itu udah pasti keluar tuh, buat yang 400 dikiri. Jadi kalau seorang yang kalah ininya bener-bener terserah? Terserah, tapi ya 6 kaleng gitu, tapi mungkin lu bisa ngobrol lebih lanjut ntar sama Mbak Pia dulunya, kalau pemenangannya lebih lanjut ntar sama Mbak Pia yang punya kendali di situ. Mungkin ntar bisa diarahin ke Mbak Pia, lu atau lu lebih fleksibel dalam artian lu punya bidang kasih lu disini. Oh, rencana mau buka di sana? Cakep sih di sana. Karena anak-anak di sana juga, larjawan mau nopi. Kebetulnya, dengan adanya toko itu lebih banyak dalam suatu daya lebih enak gitu. Lebih enak, kenapa? Jadi scene-nya lebih ikut gitu ya. Ya nggak sih? Bukannya karena, bukan persaingan. Menurut gua jauh lebih enak gitu. Maka jadi pencari-pencari juga sama lain. Maka, dan scene-nya enak gitu. Mau nyari barangnya juga, udah pasti dari situ bakal lebih berapa aja. Pasti. Kalau buat Mbak Pia, ini kira-kira hubungan yang mana? Lalu, 08. Ini nama siapa? Taro. 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 udah ngobrol dulu sama pilihan ya, nanti aja ya biar kayak kita aja juga sekian budgetnya dikabai segala macam lebih enak juga biar ada output kita ngobrol ya iya, nanti masih ini aja kapan waktu emang kalau misalnya kita ngobrol kita tahu bagi ini di atas kita mau ngajak kesini ngobrol silahkan nanti datang tau juga ada di kini disini, intinya mau ngambil barang masih enak kan tapi pada kita kirimnya dari pabrik kan tunggu waktu juga tuh lama tuh mendingan datang aja kesini ambil dari yang ada kalau emang nanti dikabarin juga kalau mau kayak ngerisalah kuas kita ada atau nanti bisa juga berolah yang lain buat kebutuhan anak-anak sana kita ada banyak terus deh yang penting bisa support sistemnya enak lah gitu disana kalau kesehatan dari anak-anak sana juga begitu misalkan mau baru-baru pagi nih kalau gak dari sore kalau gak dari siap dan sebelumnya udah belajar kan kan tapi banyak emang yang kembali dari sana banyak lu buka lah lumayan satu tempat nongkrong ada kedua yang memang untungnya gak terlalu banyak oke let's say lu ngomong lima ribu satu kali tapi kan kalau terlebih yang ketikanya ya lu support daerah itu gitu itu yang paling penting memang support daerah itu anak-anak lain bisa tokar pikiran yang sama-sama hubungi gitu ya kan tokar pikiran di toko juga kalau untuk masalah yang lain-lain ini malah gampang yang penting itu satu jalan dulu aja tapi juga anak pokor ada yang disini juga nanya juga soal ya buka aja gitu karena dengan makin banyak yang buka itu otomatis apa ya apinya makin gede gitu iya iya opas ya siap nanti kita ngomong-ngomongan lagi dong siap siap kontekkan aja dong Pak Pia nanti ke depan misalnya lu udah pada ngobrolin dulu gitu sama anak-anak lu pada gitu ya kira-kira sekiranya kalau bisa sih memang istilahnya kalau budgetnya cukup gitu ambil semuanya gitu dalam artinya tiga produk ini jadi orang pun juga melihat masuk toko lu enak ya cara yang mana karena asal ada stop udah pasti dibeli orang gitu iya karena kan kasarannya kayak kita datang ke toko case kayak gini kalau misalkan lihat dari depannya udah dalam teman udah mals ya sudah ya ya pasti contohnya yang paling banyak harus lu stok ya hitam putih gitu itu masih banyak tuh mungkin kalau yang lain warnanya 6 mungkin lu tamain dikit buat hitam putih selain kami 24 karena itu udah pasti cepet abis itu udah pasti bakalan cepet abis itu orang mana-mana pasti nyarinya hitam jadi hitam putih ya gak begitu sih oke gampang lah nanti ngobrol lagi nanti ngobrol gimana-gimananya kabarin aja ke Mbak Tia dulu sama-sama makasih ya berarti ya ken screening enggak 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Kalau di dalam dunia advertising Memang Jauh di luar Marketersiar atau yang lain-lain Jadi Sebetulnya ya itu sih Keunikan graffiti itu Di setiap belahan dunia Mungkin gue bilang seperti itu ya Dia kecil Dia sebagai bentuk Dia sebagai bentuk dari Perlawanan dari mungkin awalnya Perlawanan dari sebuah sistem Masuk ke dalam bentuk yang Lebih estetik gitu ya Menjadi suatu Alter ego dari masing-masing pelakunya Tapi memang ya Dari segmen yang kecil ini Mereka akan Terus ada gitu loh Segmen ini akan terus ada Segmen ini akan terus Loyalitasnya ini tetap 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 terjaga gitu ya Dengan Dengan yang Bukan dalam dengan Lisan-lisan yang baku gitu Lisan-lisan yang tertutup gitu ya Tapi memang Segmentasi graffiti ini akan selalu ada Perkembangannya ada Walaupun dia Perkembangannya itu kecil Perkembangannya sedikit Tapi Bisa dibilang Dia akan selalu ada Gitu disini Dalam denyut nadi Setiap Setiap Kehidupan Perkotaan Gitu ya Itu pasti akan selalu ada Balik lagi ke tadi Tadi lu mau nambahin apa Yang terakhir Yang terakhir sih menurut gue Yang penting ya Satu Balik lagi yang tadi tuh Adalah gimana Satu Jangan terlalu ngoyok Itu dia Harus ngeliat realita-realita Yang ada Gitu ya Kalaupun emang Lu suka Gambar Tapi lu Oke lu suka graffiti Tapi Uang lu pas-pasan gitu Buat beli ke alih Tapi lu punya Kealian lain gak Yang cukup Lebih cepat Untuk dijual Gitu ya Pekerjaan apapun itu Asal yang halal Gitu ya Menurut gue Itu pekerjaan yang bagus Gitu ya Ya Karena yang Satu hal yang perlu diingat Adalah Mungkin ini gue lebih Berbicaranya jauh lebih Sifatnya yang mungkin Terdengar jauh lebih dewasa Atau apapun itu ya Tapi memang Pekerjaan setiap orang Lu gak bisa dinilai Dari sebetulnya Apa sih pekerjaan lu Gitu ya Your job doesn't define who you are Gitu sebetulnya Jadi Jadi jangan takut sih Menurut gue Asal sesuatu hal itu halal Pencarian itu halal Itu menurut gue Sesuatu hal yang Baik Gitu ya Gak ada yang Sebetulnya Ngebeda-bedain Ngebeda-bedain Lu Gimana cara Lu mendapatkan uang Selama itu Uang itu Lu dapatkan dengan Keringat yang halal Gitu menurut gue Jadi Balik lagi Satu itu Kedua Lu harus Happy dengan Apa yang lu lakukan Gitu Lu harus Bahagia Gitu Dan Yang balik lagi Yang tadi itu Jangan Jangan memenuhi Biar perut lu Kenyang dari Memaksakan sesuatu Dari art lu Gitu menurut gue Harus Tidak balik Pola pikirnya Mungkin Tidak harus Tidak balik Gitu Gimana caranya Pekerjaan Gue yang lain Ini bisa support Passion gue yang lain Gitu Sebetulnya Dan gak ada yang tahu Gitu ketika passion Lu ini berkembang Lu bisa menjalankan Apa yang lu Suka Gitu ya Mungkin Mungkin belum saatnya Lu hidup dari art Mungkin Mungkin belum saatnya Kenapa Karena lu masih butuh Lu masih butuh Sebetulnya Referensi-referensi Yang lain Nilai-nilai Baik lain Yang diluar dari art Yang akan menunjang Kehidupan lu Nantinya Gitu ya Oke Lu harus bekerja Nain to five Gitu Gak ada yang salah Dengan hal itu Kenapa memang Kenapa memang Dengan bekerja di korporat Kenapa Jadi Dibilangnya budak korporat Ya gak ada yang tahu Juga Gitu loh Gak ada yang Peduli juga Sama lu Emang ada yang Mau mikirin Buat bayar listrik lu Buat bayar Tahun aku Lu Kan gitu Ada yang mau bikin Dia perlu ngebul Emang ada Gitu Jadi kalau gue bilang Intervensi Ataupun Sekedar obrolan Orang Gitu sih Menurut gue Sangat gak penting Selama artian Mereka yang betul-betul Support lu Pasti akan mengerti Tentang keadaan lu Bukan menjudge Tentang apa yang terjadi Tentang apa yang lu lakukan Menurut gue Selama hal itu baik Menurut gue Mereka yang Punya pemikiran seperti itu Ya mereka gak Sepenuhnya supportive Gitu Mereka punya hati yang baik Terhadap lu Jadi gue bilang Gak ada yang salah Dengan semua pekerjaan Gak ada yang salah Dengan lu Menjadi guru Dengan lu Dengan lu Menjadi cleaning service Dengan lu Menjadi Sales mobil Atau lu Kerja di Kombensin Atau lu Dagang sayuran Atau lu Dagang makanan Atau lu Menjadi Atau lu Buka Makanan Emperan Gitu Yang Sakti juga Gitu loh Yang penting Gimana Ya Semuanya sih Kalau menurut gue Ketika dilakukan Dengan Sepenuh hati Gitu ya Dilakukan Dengan yang Ikhlas Dilakukan Dengan Keikhlasan Kayaknya akan Baiklah Hasilnya Semuanya Akan baik Gak ada Contohnya Orang yang Ngelakuin Sesuatu Gitu ya Buat keluarganya Dan Ketika Dijalankan Dengan baik Dengan Benar Dengan jujur Gitu Gak ada Yang namanya Mendatangkan Bencana Gitu Ya Mungkin Ngobrolnya Jadi jauh Lebih Keluar Dari Spoke Dari yang Namanya Graffiti Dari yang Namanya Art Gitu Kali ya Jul Tapi Memang Semua Semuanya Itu adalah Semua itu Semuanya Elemen-elemen Penunjang Ya Menurut Semua Hanyalah Kesenangan Dan Passion Gitu Menurut gue Jadi masih Banyak hal-hal Lain yang Memang Harusnya Setiap orang Harusnya Sangat aware Gitu Dengan hal-hal Lain ini Harus Dibawa Kemana Gitu Kalau lu Suka art Itu harus Lu ngelakuin Apa Apa aja Untuk Sebagai Support Sistemnya Gitu Sebagai penunjang Buat lu Bisa ngelakuin Terus Gitu Art Lu Jadi Gak Gak Cuma Semata-mata Semua ini Tentang Karya lu Doang Gitu Semua Semuanya Kalau lu Hanya Menganggap Ini Sebagai Suatu Bentuk Karya Suatu Bentuk Warna-warna Yang Bagus Gitu Bentuk Yang Asik Bentuk Bentuk Yang Lucu Gambar-gambar Yang Sangat Indah Gitu Menurut gue Itu Masih Terlalu Dasar Ya Kalau Dasar Dalam Artian Ketika Lu Coba Menempatkan Mata lu Gak Cuma Hanya Disitu Coba Melihat Dari sudut Pandang Yang Lain Gitu Dan Coba Berkompromi Dengan Hal Yang Ada Ya Gue Pikir Itu Akan Nantinya Gitu Ketika Lu Dipercaya Itu Ya Kehidupan Sebagai Lu Bisa Menjadi Full Artis Full Artis Lu Sudah Jauh Lebih Bijaksana Tentang 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 Art Tentang Bagaimana Menyikapi Hidup Sehari-hari Gitu Gak Cuman Dari Soal Warna Dan Bentuk Yang Indah-indah Menurut Gue Itu Menurut Gue Yang penting Selama Membuat Lu Bahagia Kenapa Kenapa Nggak Dilakukan Gitu Iya Iya Dalem Dalem Panjang 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 Tapi Beneran Aku seneng Banget Bisa ngobrol Malu Berdua Ini Banyak Banyak Ilmunya Sebenarnya Dan Keegoisan Gue Adalah Keegoisan Gue Adalah Gue Bisa Ngelakuin Ini Gitu Dan Semoga Ada yang Nonton Dan Mungkin Terinspirasi Sama kata-kata Lu Dan Dia Malam ini Iya Semuanya sih Mungkin Nggak Semuanya Bener Gitu Ada Ada Yang Sisi Yang Mungkin Banyak Orang Pun Juga Nggak Akan Setuju Gitu Memang Balik Lagi Memang Harus Dicerna Gitu Ya Harus Dicerna Oleh Masing-masing Pihak Dengan Akal Sehat Masing-masing Gitu Ya Belum Tentu Apa Yang Gue Rasakan Apa Yang Gue Omongkan Sekarang Sinkron Dengan Kehidupan Orang Yang Lain Yang Terlalu Diketahui Bahwa Memang Sebetulnya Bahwasannya Ketika Gue Ngobrol Seperti Ini Adalah Untuk Sharing Sih Sharing Experience Kalau Ada Yang Ngerasa Cukup Masuk Ya Sukar Alhamdulillah Gitu Tapi Memang Ya Sebetulnya Kalau Menurut Gue Dicerna Baik-baik Ajalah Gitu Semua Semua Juga Harus Dicerna Karena Orang Beda-beda Betul Ambil Yang Maksud Gue Ada Banyak Sisi Sisi Positif Yang Gue Sharing Sekarang Lebih Dalam Artian Itu Tadi Mungkin Dari Art Pada Umumnya Terus Masuk Kedalam Art Kedalam Kehidupan Orang Awam Gitu Bagaimana Seharusnya Dari Pihak-pihak Dari Pihak-pihak Kesenian Ini pun Juga Harusnya Memberikan Sesuatu Juga Untuk Masyarakatnya Gitu Ya Dalam Bentuk Wadah-wadah Yang Lain Gitu Ya Itu Mungkin Itu Ringkas Aneh Sih Ya Menurut Gue Terus Bagaimana Sebetulnya Kalau Memang Lu Mau Hidup Dari Art Itu Seperti Apa Gitu Kan Ada Bentuk Bentuk Yang Lain Gitu Yang Gak Cuma Sekedar Hanya Masalah Gambar Aja Menurut Gue Ada Bentuk Bentuk Yang Ada Celah Celah Yang Lain Gitu Yang Kalau Seandainya Mau Dipikirkan Lagi Lebih Dalam Tapi Jangan Cuma Dipikirkan Menurut Gue Harus Dikerjakan Gitu Ya Sesuatu Yang Dipikirkan Itu Hanya Hanya Menjadi Sebuah Ide Sebetulnya Eh Gak Apa Idenya Tapi Ketika Memang Sudah Ada Keberanian Buat Dijalankan Mudah-mudahan Menjadi Realita Siap Thank you Ya bro Thank you Untuk Ngobrol-ngobrolnya Terus Sukses Terus Semoga Maju Terus Dan Mimpi-mimpinya Tercapai Kalau yang penting Sekarang Sehat Sehat Semuanya Keluarga Iya Lu juga Sehat Keluarga Berkabar Kalau misalnya Memang ada Apa-apa Ngobrol-ngobrol Di lain waktu Silahkan Ketemu-ketemu Nanti ketika Sudah aman Silahkan Maksud gue Tetap Contact Makasih Sudah diunang Thank you Oke Jumpa Assalamualaikum 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 Terima kasih.